Disinilah ada warung kopinya tuh, selain sedia kopi juga ada, naemi rebus juga ada bu ya? Ini jalannya nih, di samping jalan ini, yang berhadapan ke Curug di sebelah sana tuh, Curug Sigai namanya. Mereka mana bu? Oh, ngadu doma. Oh, mapah di kampung itu tebih murahnya. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Subang Turunan Kidul, selamat bertemu kembali dengan saya di channelnya Subang Turunan Kidul, channelnya suasana pedesaan wilayah Subang, Jawa Berat dan sekitarnya sahabat. Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang saya berada di tempat pesawahan yang mantap sahabat, dimana disini tuh ada warung kopi ya sebelah sana tuh, dekat pesawahan sebelah sana. Terima kasih telah menonton! Dan warung kopinya ini memiliki sungai dan surugnya, namanya surugnya sahabat, namanya surug sigai. Oke, kita lihat ya ke sebelah sana, nanti kita jalan-jalan. Dan surugnya itu dekat di atas jembatan ini sahabat. Untuk itu jangan kemana, tetap tonton video sampai selesai. Oke, yuklah kita gaskan! Nah sahabat, warung kopi yang ngenahen ini sahabat, berada di Kampung Sukanagara. Tepatnya di Desa Cibitung, Kecamatan Sari Atar ya, Kabupaten Subang. Ini nama pesawahannya itu, pesawahan Cicenang sahabat. Dan disini ada sungai, ini sungainya lumayan jernih sahabat. Ini sungai yang mengalir dari Curug Cibarehbui. Nah ini jembatannya, jalan sayangnya ini masih sedikit bala ya. Dan Curugnya ini ada di sebelah kiri sahabat, mantap sekali ini sahabat. Nanti kita jalan ke sana ya. Ada bangunan itu di atas Curugnya, entah bangunan apa. Dan ini piu Curugnya, mantap banget sahabat. Nah ini dia Curugnya, mungkin sekitar 5 sampai 7 meter ada nih sahabat. Dan airnya itu masuk ke sungai. Nah yang dari Curug Cibarehbui seperti ini. Dan disini jalan ke perkampungannya ya, lumayan bagus juga di asfal seperti ini sahabat. Ini sebenarnya bakal jadi wisata desa nih kalau dibenahin nih. Ini dibersihin gitu ya. Namun warganya kurang peka nih. Ini kalau dijadikan tepat wisata desa, lumayan bagus nih sahabat. Dan disini ada yang sedang ngarit. Bapak itu panen kumah pak? Ini halusian ya. Hah? Kaya usian. Kaya usian. Oh emak kangen sapi. Ya. Kaya parenak itu. Awon pengintanya, atas dia, atas dipanen. Hapa aja gitu. Oh hapa. Gagal panen pengintanya. Ya. Tunjuk awon tau nih emak. Nyaburit hamana sih lo, nyaburit. Oh nyaburit, senangnya hamana tuh. Tengahnya jangan bolit. Dan disinilah ada warung kopinya tuh. Selain sedia kopi juga ada. Naya Mirbus juga ada bu ya? Hmm ini jalannya nih. Di samping jalan ini. Yang berhadapan ke Curug di sebelah sana tuh. Curug Sigai namanya. Ada warung kopi. Nah kita sepil tempat warung kopinya seperti apa sahabat. Assalamualaikum Bu. Bicara saya ibu sahai ya Buntan. Ibu Sumiati. Ibu Sumiati. Ibu Sumiati. Icalan awan lagi Bu. Kopi. Kopinya. Kue-kue makanan ringan tuh. Lumayan banyak ya. Untuk ngopi-ngopi. Untuk ngopi-ngopi. Dan ini akses jalan ke perkampungan nih. Untuk yang belum tahu nih tempatnya di. Ini tanya nama kampungnya ke sukanagara. 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 Masa Cibitung. Pesat Cibitung. Nama curug itu curug. Sigai. Sigai. Ibu. Ibu. Di pesawahan Cicaenang. Nah seperti ini sahabat. Nanti abis video saya akan ngopi-ngopi disini istirahat ya. Ada pila nih. yang diurus sama Ibu Sumiati ya kita masuk Bu ini disewakan ya sekitar 200.000 semalam untuk murah sahabat tapi piunya itu dibawahnya itu ada sungai itu ya di sini buat ngeliwat-ngeliwat enakkan sahabat untuk nginap sama keluarga ya di sini tapi untuk listrik belum ada katanya ya jadi Pak ngasih pakai aki ataupun baterai ya di sini dari belakangnya seperti ini piunya tuh Masya Allah pemandangannya luar biasa nih sahabat tuh ada sungai bersih ya bisa kita bisa berenang nih wajahnya disini tuh kan juga ada pesawahannya juga tuh Wah mantep tuh ya bisa sambil mancing nih ikan yang wedar-wedar mah ayah disini sebutin nih seperti ini sahabat tuh Oh udah ada kasur udah ada kasur ya ada kamar mandinya dan untuk ke melewat-melewat ya bisa dikasih ibu-ibu Sumiati sebelah sana ataupun masak-masak kopi ya enggak usah repot-repot ya tinggal di sini aja tinggal nginep tuh Wah tinggal pemandangannya Masya Allah di sini ada sungai dan ada curug sahabat Hai menahan pokok namanya ini Madu uh aku tanya parah Pak kalau sapi kok kanya Kalembang rupanya para besapinya seperti ini kalau buat kelembang kadang-kadang gebong cawul batang pisang kadang-kadang nih eh gerami yang habis panen kebetulannya sawahnya itu gagal panen sahabat nah disini kita sambil ngobrol-ngobrol sama si ibu sambil ngopi ibu ngadam bahkan kopi kopi hidung kopi hidung bu ibu ibu dia teh besoknya nong bu oh kadang-kadang eno kadang-kadang ngomong kampung Cicalung kampung Cicalung ya Hai nah seperti ini sahabat kadang-kadang yang punya jadi si pilanya itu disewakan kalau ada yang ini ada orang disewakan 200.000 ya Bu ya bermalam pokoknya sehari lah ya bisa disediain ini Bu eh makanan atau liwet gitu disini Oh bisa Oh ibu yang bikin pokoknya nggak usah repot-repot tuh saya bawa makanan ya tinggal di sini aja nih masak kopi juga dianterin ke sana tuh dekat nggak usah repot-repot bawa makanan juga ya tinggal bawa badan saja atas atas selamat menikmati 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 selamat menikmati